Nah, bahwa tapi kemudian tamunya yang mendadak membatalkan diri, yaitu... Urusan dia ya? Iya, urusan lain. Oke. Hai. Game ini judulnya adalah Pernah Nggak Pernah. Jadi aku akan membacakan sebuah situasi dan Mbak Nana harus jawab jujur ya. Oke. Pernah atau Nggak Pernah? Kalau nanti mau kasih sedikit disclaimer ya, karena mau menjelaskan silahkan. Tapi jawab Pernah Nggak Pernahnya harus cepat. Oke? Oke. Situasi pertama. Pernah Nggak Pernah bolos sekolah? Pernah. Pernah? Pernah. Kapan? Waktu SMA. Aku SMA 6, waktu itu cabut terus ke Blok M Plaza. Niat banget lagi cabutnya. Karena dulu itu waktu... Agak jalan ke sebelah doang ya, kurang jauh. Bawa ini, bawa kaos. Karena kan dulu tuh, kayak satpamnya tuh kalau pakai baju seragam nggak boleh masuk. Jadi bela-belain bawa kaos, ganti kaosnya. Biar bisa masuk, terus nomorong di MACD. Jadi pernah. Di Telo. Coba aku tanya, netizen alumni SMA 6 atau anak SMA 6 sekarang, apakah pernah cabut juga ke Blok M Plaza? Silahkan komen di bawah nanti ya. Oke, pernah loh. Berarti aku merasa tidak terlalu bersalah pernah cabut sekolah juga karena Mbak Nana juga pernah cabut sekolah. Oke, situasi kedua. Pernah atau nggak pernah Mbak Nana nyontek tugas atau jawaban ujian teman? Nggak pernah nyontek tapi ngasih contekan. Aku kalau ada yang mau nyontek, nggak apa-apa, terserah. Tapi Mbak Nana nggak pernah nyontek. Kenapa nggak mau nyontek? Mau nyontek siapa? Karena aku yang paling pinter. Ria ya, Ria. Agak Ria, astagfirullah. Astagfirullah. Nggak, karena dulu itu. Pokoknya sama mamaku tuh harus ranking satu. Kalau sekarang kan pedagogi berubah ya, jadi ranking tuh nggak penting. Tapi zamanku dulu tuh harus ranking. Ranking is everything ya? Dulu tuh jadi patokan, ranking satu. Jadi ya dari dulu tuh aku kalau dikirim cerdas-cermah tuh pasti aku yang dikirim. Terus kalau juara-juara tuh aku yang juara. Tapi kalau mau nyontek aku, nggak apa-apa, silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Berbagi dari muda sih udah berbagi, walaupun kurang boleh dicontoh ya. Habis ngga ditemenin. Iya, benar juga ya. Iya, kan udah net paling pinter, terus kalau nggak ngasih jawaban, nggak ada temen ntar gue. Nanti kan mau syabut ke Blokken Plaza, nggak ada temen ya gimana? Itu dia, ya kan? Oke, situasi ketiga. Pernah atau nggak pernah Mbak Nana merasa mau berhenti dari pekerjaan? Pernah. Pernah? Kapan? Kapan ya? Mungkin momen-momen ketika merasa down, capek. Momen ketika, perasaan udah ngomongin ini berkali-kali kok tetap aja ya. Liputan penjara berkali-kali, gerompok di penjara, tetap aja penjaranya kayak gitu. Jadi ada tuh momen-momen di mana aku merasa, I've been doing this for so long, terus kok nggak ada perubahan ya? Terus ngapain ya? Jadi ada tuh momen-momen di mana aku merasa, yaudah berarti mungkin ya coba yang lain deh, profesi lain, atau coba melakukan yang lain, kalau ternyata yang kita lakukan ya gini-gini aja. Jadi ya ada momen itu. Ada ya. Kuncinya yang penting kita terus jalan. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Oke. Situasi keempat. Pernah atau nggak, Mbak Nana sangat takut sama topik yang akan dibahas di Mata Najwa sampai kamu batalkan. Nggak pernah. Nggak pernah? Ever? Batalin topik. Yang ada orang narasumbernya yang batalin aku. Akunya nggak pernah batalin. Yang ada udah dateng ke studio, kabur. Oh, itu berkali-kali ya kejadian? Yang kemarin, yang terakhir, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi nggak sampai datang, tapi ngebatalin. Pas minit ngebatalin tuh ada beberapa kali. Tapi dia belum datang. Belum datang. Yang epic sih kemarin, sampai dikejar-kejar di parkiran. Oh my God. Berapa lama tuh proses kejar-kejar itu? Aku udah di studio. Aku udah di panggung. Jadi aku nggak tahu. Nggak tahu bahwa sampai harus dikejar-kejar. Yang kejar-kejar produserku. Masih di backstage? Enggak, bahkan udah naik. Udah naik. Udah naik. Ini jadizen tahu kan apa yang kita omongin tanpa perlu kita jelasin. Harusnya sih tahu ya. Kalau ada yang nggak tahu, mungkin tolong gunakan teknologi ya. Literasinya ditingkatkan. Oke, wow. Jadi kalau aku ngebatalin nggak pernah. Karena sekali lagi ketika memutuskan mengangkat satu topik, aku tuh nggak random loh. Kita tuh riset dulu. Kita, kalau misalnya harus investigasi, kita investigasi dulu. Kita, aku akan baca dulu. Aku akan cari tahu dan sebagainya. Jadi ketika memutuskan mengangkat topik ini, itu tuh udah dengan proses yang panjang. Nah, bahwa tapi kemudian tamunya yang mendadak, membatalkan diri, yaitu... Urusan dia ya? Urusan lain. Oke. Hai. Hai, siapa tahu mau datang lagi ditungguin loh. Oke, situasi kelima. Pernah atau nggak pernah Mbak Nana ragu soal pilihan karir? Pernah. Pernah. Di awal, di tengah? Di awal-awal ya. Di awal-awal. Di awal-awal sempat-sempat ragu. Ya, sempat merasa apa, ngelakukan yang lain aja ya gitu. Apa jadi lawyer aja ya, mumpung FH ya. Sempat sih berpikir. Oke. Kenapa sih, Mbak, kamu meri jadi jurnalis, aku jadi baru ingat belum nanya itu. Sebetulnya karena kesempatan, waktu itu kan aku sempat magang tuh. Dan mencoba ketika, karena selaluan predictable sih. Aku ingat waktu aku magang dulu tuh, hari ini liputan mudik. Besok tiba-tiba suruh ngeliput konvensi pers. Apa namanya, waktu itu Kofi Annan datang, Sekjen PBB. Besoknya lagi, Menteri Luar Negeri Belanda, lagi di sini aku suruh wawancara. Besoknya lagi suruh liputan ke Pasar Tanah Abang. Besoknya lagi suruh. Jadi setiap hari tuh, aku belajar ketemu orang yang baru. Dan sebagian nerd yang suka belajar. Mohon maaf nih. Jadi, kerja ketemu orang setiap hari. Belajar hal yang baru setiap hari. Itu tuh menyejarkan dan menyenangkan banget. Oke, cool. Baiklah, situasi ke-6. Pernah atau enggak pernah ragu sama pilihan jodoh sendiri? Enggak dong. Enggak ya? Udah 24 tahun loh hari ini. Enggak pernah. Dari awal ketemu sama Mas Bayem juga enggak pernah berarti ada rasa ragu? Kamu selalu tahu bahwa dia adalah orang? Makin ke sini makin yakin. Pasti ada lah. Kalau di rumah tangga pasti ada kan yang sebel-sebelnya. Arms and down-nya tuh pasti ada gitu. Tapi maksudnya makin ke sini 24 tahun ya. Udah aku, kalaupun aku berubah, dan dia berubah, tapi kita berubahnya bersama-sama. Maksudnya, kita berulang banyak hal. Sobat Bucin, kamu disarankan tidak menonton video ini ya mungkin ya? So sweet, Mbak Nana. Oke. Situasi ke-7. Pernah atau enggak pernah merasa takut salah asuh anak? Yes. Pernah? Pernah. Dan menurutku itu ketakutan terbesar banyak ibu, termasuk aku sih. Karena kita tuh enggak pernah diajarin cara jadi orang tua. Enggak ada sekolahnya. Enggak ada sekolahnya ya. Jadi kita belajar berkaca dari apa yang bapak ibu kita lakukan, atau tidak lakukan, yang kemudian kita berusaha terapkan ke anak kita, atau tidak kita terapkan. Sama ya lewat pembelajaran. Ya aku lewat baca, lewat nanya, lewat... Tapi enggak pernah sekolah khusus gitu. Jadi takut. Takut bukan enggak bisa jadi ibu yang baik. Takut pilihan-pilihan yang kita ambil ternyata bukan pilihan yang tepat untuk kita sebagai ibu, istri, atau kepada anak kita. So, yes. Oke. Tapi kalau lihat suratnya Izzat waktu dia lulus sih, kayaknya we're very good, ma'am. Gitu ya? Iya. Oke. Amin. Situasi terakhir. Pernah atau enggak pernah, Mbak Nana bolos kerja karena merasa sangat dreid akan semuanya? Aku tuh paling enggak bisa bolos. Apalagi kalau misalnya konteksnya bolos harus siaran ya. Enggak mungkin. Aku sekalinya bolos itu karena aku masuk rumah sakit kemarin belum lama. Dan akhirnya itu pertama kali tuh. Mata Najwa terpaksa enggak sayang karena akunya masuk rumah sakit. Jadi, buat di posisi aku sekarang, enggak bisa bolos. Karena tanggung jawabnya ada pada aku gitu. Yang absen bukan guru soalnya kalau ini ya. Netizen yang absen. Dan kalau enggak ada aku ya enggak ada show-nya, enggak bubar. Sementara kan ada banyak banget orang yang terlibat dalam proses-proses produksi acara kan. Jadi, enggak mungkin bolos. Oke. Tapi kalau ngerasa drain kerjaan, pernah dong Mbak Nana pasti? Pernah. Biasanya kamu gimana cara overcame-nya tuh? Aku akan stay di rumah. Oke. Enggak bangun dari tempat tidur. Dasteran. Semua nonton Netflix. Sambil beneran enggak bangun. Dan semua pesen makanan order online aja. Itu caraku untuk kayak hibernating aja gitu. Itu mungkin pemuda Indonesia kurang lebih 50% hidupnya. Oh gitu ya. Perbahan ya. Itu langsung seri banget buat aku. Itu lah bener. Perbahan tuh langsung seri banget sih. Langsung seri banget buat aku. Oke. Mbak Nana tuh membuat banyak sekali inisiatif baik gitu. Yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Dan enggak cuma di bidang pendidikan aja gitu. Tapi juga di membantu bencana alam gitu. Kemudian Mbak Nana juga pernah ya membantu orang-orang yang salah tangkap gitu. Jadi, very broad social issues gitu yang kamu bawa yang jadi concern kamu. Kalau boleh kamu rangkai dalam satu kalimat. Sebenernya apa sih life calling kamu? Life calling ya? Cuma jadi manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Karena kalau berbagi ya menurutku ada miskonsepsi yang atau konsep yang mungkin tidak begitu tepat yang selama ini dipahami oleh orang dalam konteks bersedekah. Sekarang itu orang melihat bersedekah dan kita diajarkan bersedekah itu dibilangnya karena oh ini nilai kesetia kawanan. Oh ini karena kita bersolider, ini kita membantu untuk berbagi dan sebagainya. Sementara saya diajarin oleh Abi, Abi Turesh. Konsep dasar di Al-Quran soal bersedekah itu bukan solidaritas, bukan kesetia kawanan, bukan kebaikan hati. Tapi konsep dasarnya itu integritas, kejujuran. Oke, gimana tuh Mbak Nana maksudnya? Karena harta yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh itu bukan 100% punya kita. Ada hak orang lain di sana. Dan Allah yang kemudian mengatakan itu jelas di Al-Quran. Kekayaan kita itu ada bagian orang lain karena ada modal Allah di sana. Jadi kalau kita ngasih ke orang, itu bukan karena kita yang lebih tinggi dan orang yang lebih rendah dan kita memberikan. Kita hanya melaksanakan apa yang jadi tanggung jawab kita, integritas kita diuji ketika kita memang memberikan itu kepada hak-haknya kepada orang lain. Jadi konteksnya bukannya kita lebih tinggi, tapi justru kita hanya memberikan apa yang memang kepunyaan orang lain yang ada daripada kita. Karena ada modal Allah di sana. Bukan 100% duitnya itu duit kita, kekayaan kita. Jadi konsep itu, konsep integritas, konsep kejujuran, kan beda banget kan? Konsep memberikan yang kita baik hati sama bahwa memberi itu ya memang karena tanggung jawab kejujuran dan integritas kita diuji di sana. Dan itu yang kemudian mendorong aku untuk ya apapun kosnya, yes kos pendidikan karena aku percaya dan juga ditanamkan soal nilai-nilai pendidikan. Jadi pendidikan itu selalu isu yang paling dekat di hati aku. Tapi yang lain ketika pandemi, ketika ada korban salah tangkap, ketika ada korban-korban HAM, dan sebagainya. Sekali lagi integritas kita akan diuji di situ. Apakah kita memang akan memberikan hak orang lain yang ditutupkan kepada kita? Itu sih. Terima kasih.